Intro Meski kini status Edis Adelia sebagai tersangka terkait kasus dugaan penipuan yang dilakukan Fere Setiawan suaminya, diakui Edis penjara tidak akan dijalani oleh dirinya. Meski demikian, Edis tetap saja takut dengan bayang-bayang penjara itu, meskipun pihak kepolisian menjamin jika Edis tidak akan merasakan dinginnya sel penjara seperti apa yang dialami suaminya saat ini. Kan ya pastinya lamba ya secara normal, secara manusiawi, pasti juga ada ketakutan dan khawatiran seandainya sewaktu-waktu gitu. Cuman kan punya penyidik juga menyampaikan kepada kami, kepada pihak pengacara saya juga meyakinkan bahwa memang insya Allah tidak ada penahanan untuk saya. Karena memang sudah dijelaskan ya kemarin oleh tim pasal hukum saya, kenapa saya tidak dikaitkan begitu. Menghadapi masalah hukum bersama suaminya, membuat Edis Adilia dan Feris Tiawan harus kuat dan tawakal menghadapi semuanya. Apalagi sang suami juga mendukung penuh langkah Edis yang kini kembali aktif di dunia hiburan, di mana Edis mengaku hal itu dilakukan demi menyambung hidupnya, yang kini keuangannya mulai menipis pasca suami mendekam dalam tahanan. Ya, kami saling mengeluarkan, kami saling support, apalagi ketika status saya ini kan gak enak banget dan pasti suami saya juga merasakan keselakiran saya, suami saya juga terakhir sekali. Nah, suami mencukur saya untuk tetap sabar, tetap tawakal, yakin dalam hal ini saya tidak menatau-menau dalam permasalahan suami, saya hanya selamat diri seorang ibu rumah tangga yang dimanamlah dari suami. Jadi, ya, suami mencukur saya untuk tetap sabar dan tetap support. Terima kasih telah menonton!